langsung saja foundation pakai makeover liquid foundation ini yang nomor tujuh eh caramel oke aku pakai di sebelah mata aja karena mau bikin look yang sebelah aja nggak usah semuanya nanti semuanya juga bakalan dihapus ngapain bikin banyak-banyak langsung saja tak blend kemudian langsung bikin alis nah alis ini aku pakai dari pixie pensil alis tapi ternyata karena foundationnya sangat-sangat gelap dan pensil alisnya warna coklat pakai blue powder dari NYX dan di NYX ini warnanya sebenarnya juga coklat tapi setidaknya dia agak lebih gelap jadi alis kemudian langsung ke eyeshadow dan isinya aku pakai Elsa beauty creation yang pertama-tama aku panggil warna eh panggil lah pertama-tama aku ambil warna orange dan aku buat seperti transisi color tapi ternyata karena mungkin aku enggak nge-set sih nggak pakai concealer atau apa eyeshadow face jadi dia nggak kelihatan tapi enggak papa lah langsung saja di bagian face depan aku kasih warna orange kemudian di belakangnya kasih warna biru dan niatnya sih bikin ombre eyeshadow kayak yang baru-baru di-upload sama sini gitu kan ya dan ternyata setelah di blend semuanya warnanya menjadi satu kesatuan dan agak-agak ungu-ungu gimana begitu tapi ya tidak apa-apalah setidaknya warnanya masih cantik saja aku mau bikin sekiranya kayak eh buat ecdl semirnya lah ya biar keluar tadi aku pakaiin si foundation yang warna jarah untuk di kris dalam aku nah kemudian ini aku pakaiin warna si meri warna kemudian sekitarnya itu sepertinya biru ya aku sedikit lupa sepertinya dia adalah biru tapi masih dipelit palit yang sama kemudian di belakangnya pakai warna esmer yang merah dan di depan sendiri aku pakai warna gold dan aku pakaiin pakai tangan aja biar nempel kemudian yang warna gold agak ditarik ke belakang eh ke belakang ya pakat agak ditarik keluar gitu kemudian setelah itu aku mau pakai warna ungu dicampur-campur merah dicampur-campur orang untuk ke ecdl buah mata biar warnanya menjadi satu kesatuan seperti ya kris atas mata dan kemudian langsung saja ke eyeliner disini eyeliner aku pakai eyeliner dari etude house dan aku mencoba dengan keras membuat eyeliner di depan kamera dengan kaca tidak menutupi muka ya biasanya sih menutupi dan susah sekali dan kemudian untuk bulu mata disini aku pakai bulu mata dari artisan pro dan voila this is it dan this is my final look sepertinya dan saatnya untuk nge-set si foundationnya disini aku set pakai powder dari makeover warna nomor tiga same paint sepertinya dan langsung saja pakai seponjak itu kemudian disapu pakai brush dan disini brush dari real teknik your pick langsung saja disapu-sapu-sapu dan akhirnya pakai eyeliner aku mencari eyeliner hitam itu enggak ada dan ternyata ada eyeliner putih dan kebetulan sekali langsung bikinlah pinggainnya si Instagram karena ini tadi terinspirasi salah satu look dari Instagram mungkin ya kan tapi aku mainin warnanya jadi begitu begitu beda sekali baiklah bikin kotak nggak bisa kotak akhirnya saatnya untuk penghapusan sepertinya saat penghapusan ini paling mudah paling gampang buat bikin kotak bener-bener kotak akhirnya dan setelah itu aku gambar lagi pakai eyeliner putih yang tadi dan bisa dan sepertinya dia enggak presisi jadi akhirnya langsung saja aku gambar komennya DMnya dan bookmarknya tapi apalah daya dia sepertinya enggak begitu putih dan nantinya bakalan aku edit lah ya aku kerap sih eh yang di Instagram aku tempelin aja itu biar lebih gampang dan this is my final look setelah aku balik biar ya seperti itulah ya so terima kasih sudah nonton bye bye